ini es kelapa muda kawinya Bu ya Nah sangat seger sangat nikmat kita coba ya ini untuk buka puasa salem kemis anak dan suami saya Bu saya coba ya bismillahirrahmanirrahim seger banget Bu sangat seger sekali yuk kita simak resep dan cara pembuatannya Assalamualaikum jumpa lagi dengan bunda bagus kali ini saya akan membagikan resep es kelapa muda KW bahan yang dibutuhkan untuk membuat kelapa muda KW nya disini saya mempunyai nutrijel ini nutrijel yang kecil Bu ya ini saya pakai dua bungkus seperti ini kemudian santan instan satu bungkus air 600 mili lima sendok makan gula pasir dan sejumput garam kita masukkan nutrijelnya gula pasir dan air kita aduk hingga gula larut setelah itu masukkan santan instan nya aduk rata kembali setelah itu masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk agar santan nya tidak pecah setelah mendidih masukkan garam aduk rata kembali masak hingga mendidih setelah mendidih seperti ini matikan apinya tunggu uap panasnya hilang uap panasnya hilang tuang ke wadah diamkan hingga mengeras ini kelapa muda KW nya sudah matang buku ya ini tadi saya simpan di kolkas terus kemudian disini ada biji selase yang telah saya rendam dengan air panas ada sirup koko pandan kemudian ada es batu targa air matang secukupnya sekarang mari kita racik es kelapa muda KW nya kita krok pakai ini Bu ya ini tadi kita krok pakai alat ini kalau ada yang kayak kerang itu Bu lebih bagus alat yang kayak kerang itu nah ini kita taruh disini kemudian kita tambahkan biji selase ini kita kasih secukupnya sesuai selera kemudian sirup oh ya nah seperti ini kita kasih air setikutnya ini bisa kita tambahkan dengan es batu seperti ini Bu ini sangat segera sangat enak aduk ini ini hasil masakan kita pagi ini es kelapa muda KW semoga resep saya bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen wassalamualaikum aduk aduk dan aduk lagi aduk 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 member beberapa sesuai kemudian aduk Terima kasih telah menonton